Untuk Fores Bora kita sudah menyiapkan 4 pos PAM, 1 pos pelayanan di Ngawen dan 1 pos terpadu yang dialun-alun dengan jumlah personil 178. Ada titik-titik rawan yang menjadi prioritas? Untuk pendirian pos PAM, kita kriterianya ada titik rawan, baik itu rawan kemacetan, rawan kriminalitas, rawan bencana. Karena kan informasinya kemungkinan hari-hari menjelang atau pada saat lebar kan ada angin puting. Tahun kemarin katanya ada pohon tumpang yang menghalangi jalan, nah itu kita siapkan juga. Kemudian itu informasi dari BMKG kan ada percana yang hujan dengan initas tinggi, ya kemungkinan banjir itu kita siapkan di daerah cebu. Untuk pos PAM yang di cebu itu... Ada antisipasi IPK personil tambahan dari luar Polres? Untuk dari luar Polres, dari Polres kita tidak ada, cuma kita berdayakan dari titan di samping. Dari titik mulai Kodim dan Batalion 410, sama di sinas terkait Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, dan Senkom. Kita lipatkan semuanya. Untuk penembak jitu, untuk Polres, pelurak, memang kita siapkan, cuma kita tidak operasi. Karena melihat perkembangan situasi Kabupaten Mas untuk wilayah pelurak, alhamdulillah, situasi aman kondusif. Ancaman teror bumi? Ancaman teror resmi memang ada, karena berdasarkan penangkapan yang kemarin yang di Surabaya itu yang tidak laku, itu kan sasarannya kan polisi. Jadi kita untuk wilayah pelurak, untuk pedugas keaman, kita siapkan body face. Nanti pelurak itu, yang tadi ikut apel kelar pasukan. Jadi nanti tiap masing-masing pos PAM kita siapkan body face. Terkait pemusnahan miras yang kali ini, dan ini hasil dari operasi yang mana? Ini hasil dari operasi pekat, pekat jandi yang pelaksananya tanggal 31 sampai tanggal 13 Juni. Nah ini pemusnahan yang kedua, UNAS pertama kemarin yang tanggal 5, ini pemusnahan yang kedua, serentak di seluruh Gawat Tengah. Ini pemusnahan BP apa saja, Nanti? Ini pemusnahan BP kurang lebih 148 botol. Terdiri dari 43 vodka, 5 botol vodka Micmac, 8 botol anggur merah, 4 botol cong yang, 8 botol kilin, 24 botol bir hitam, 40 bir putih, 300 botol anggur polesom, dan 4 jenik kecil, plus 19 liter, dan 1 karang plastik berisikan tutup 2 botol aqua. Jumlah besar 1.484 botol. Selain miras dan? Narkoba. Saat ini tidak ada jalan yang buka tutup. Karena kemarin perintah dari Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan, hamil 10, pekerjaan sudah selesai. Baik selesai tidak selesai, pekerjaan dihentikan. Dan setelah kita cek, memang sudah selesai semua, tinggal jembatan. Jembatan mana itu? Jembatan yang dihentikan.